Baiklah Ibu Dewi, salam bahagia Jauh-jauh dipakai dari Pekalongan Pemalang Pemalang, iya Salam bahagia juga Pak Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Gimana Bu? Ada satu yang ingin Iya nih Pak Saya ninggal di ini Ini kan di kelas itu ya Pak CPP Meninggalkan TK Itu dan meninggalkan secara anusiful ya Tapi masih ada permasalahan-permasalahan di TK Ini Pak Mau menjelang liburan Eman jelang apa? Akhir tahun Akhir tahun Oh oh Wali murid itu tuh minta Ada yang mau minta Istilahnya piknik atau kegiatan akhir semester lah Tapi rata-rata minta Cuma Kesekulitannya ini Beragam Pak Baik Baik Beragam Ada yang minta kesana Ada yang minta kesini Itu yang pertama Yang keduanya Masalahnya Ada yang Dalam Kondisi yang Belum bisa Ekonominya Belum bisa Belum bisa Dalam untuk Iya iuran acara itu Pak Saya juga belum ketemu mereka Sudah sebenarnya sudah Sudah dua kali Menentukan tempat Tapi ya ini Ada yang Jafri-Jafri W.A. Bu Gimana Kira-kira dari Perbincangan kita ini Pengennya sih Kalau kemarin rapat Keputusannya kan tetap piknik Tetap nyadakan kegiatan akhir semester Ke suatu tempat di Batang Cuma Tetap bisa mengakomodir ibu-ibu yang Gak banyak sih Cuma satu-dua Wali murid Kalau keterbatasan ekonomi Tidak bisa Ikut Tapi kan Keputusan rapat Ikut tidak ikut Bayar Bayar Seperti itu Iya Pak Kemarin saya kan Apa itu Sudah Sudah Awal itu sudah Mengadakan rapat Ada kesepakatan Itu tidak ikut Pokoknya Menyelesaikan ya Kontribusinya Iya Gak taunya Ada wali murid Yang saat itu juga Tidak ikut rapat Lalu komplain Tapi komplainnya Melalui wali murid lain Terus Jafri ke saya Akhirnya tidak ini ya Iya Akhirnya tidak kompak lagi Terus Apa namanya Sebenarnya Kegiatan akhir tahun Yang seperti apa sih Yang Dalam Penang Yang ideal Sebenarnya saya pengennya ini Pak Tidak harus berkegiatan Keluar kota Atau melakukan piknik yang terlalu jauh ini kan Ke Pekalongan ya Pak Malah Malah Itu apa Ke Batang Arahnya Ke Batang lebih jauh lagi Bukan Kalau dari Pemalang Saya pengen ini sih yang deket-deket saja Terus Apa itu Ini kepentingannya kan anak Anak ya Kayak gitu Iya Kepentingan anak Kadang orang tua itu ya Namanya wali murid ya Dalam Masa satu tahun Atau dua tahun Sudah berteman Ini kegiatannya Fokusnya pada anak Yang jelas Yang penting anak Gembira Dekat-dekat saja Tapi ya itu Keputusan rapat Tetap minta Mintanya ya Apa sudah di ini ya Pak Dikalkulasi ya Dikalkulasi Pembiayaan Apa namanya Anaknya sudah dikalkulasi Sudah Pak Sebenarnya sih Tidak memberatkan Kalau secara Apa itu Kami kemarin Rapat dengan wali murid Hanya satu dua saja ya Kita tidak bisa Anak ya Pak Menyamaratakan Hanya dua Yang komplain itu Di saya dua Tapi saya pengennya itu Komplainnya mereka Terus Tidak menjadikan bahwa itu Keputusan saya Mematakan Keputusan Bersama kemarin Harusnya Saya minta Oke Nanti difasilitasi Sama guru Di sekolahan Saya sudah Sudah ngasih tahu Ke Bu Lia Dan Bu Ari Bahwa ada Permasalahan di wali murid Tolong nanti Dimintakan Untuk rapat lagi Komite Wali murid Bagaimana Dengan dua orang ini Begitu Pak Maksudnya Komplainnya apa itu Komplain terkait Tidak bisa ikut Karena Keuangan Tidak bisa ikut Karena keuangan Iya Karena Keuangan Kebetulan yang satu itu Mamanya Restu ini Waktu kemarin Lebaran Ke Purbalingga Ternyata Saya juga heran Anak ini Belum masuk Tidak masuk Dalam waktu seminggu Ternyata Ibunya Habis operasi Kondisinya juga Dalam kondisi Suaminya itu Sudah tidak Bekerja di Jakarta Pulang Terus dibawa Ke rumah mertua Operasi di sana Kondisi keuangan Ada kejadian khusus Itu ya Kejadian khusus Saya inginnya sih Ini Apa itu Boleh tidak khusus Dua orang ini Tidak bisa ikut Atau Atau Ada alternatif lain Mereka tetap bisa ikut Tetapi Nanti Biayanya mereka Dibagi rata Ibaratnya sosial Oh Semacam subsidi silang Itu ya Betul Kegiatan sosial Wali murid Untuk membantu Terkait dengan itu Harapan Bu Dewi itu Bahwa nanti Harapannya ada subsidi silang Artinya Yang tidak punya biaya itu Terbiayai Dengan subsidi silang Apa yang Sekiranya Bisa Mewujudkan itu B Dewi akan melakukan apa Kira-kira Bisa 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 Rapat Yang berikutnya Ini Rapat Yang mengumpulkan komite Orang tua Dan lain sebagainya Itu membahas Dua orang ini Atau kesepakatan ulangnya Saya Melibatkan penyelenggara Sama guru Karena Saya Masih 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 Saya Degasikan Pembinaan Bagian Pembinaan Itu Nanti Sabtu Sabtu Iya Berarti Sabtu Rapat Sabtu Sabtu Rapat Dengan 13 Anggal 13 13 Mei Nanti Dalam Rapat Tersebut Akan Disampaikan Ini Alternatif Dari Dari Terkait Dengan Subsidi Silang Misalkan Dikalkulasi Seluruhnya Baru Didistribusi Kemudian Dua orang Itu Terbebas Atau Bahkan Kalau Tidak Tersepakati Berarti Dua Orang Itu Di Dua Sinspa Itu Dipersilahkan Tidak Mengikuti Sampai Kesana Sudah Keputusannya Tidak Maksudnya Harapan Saya Dibantu Donatur Dibantu Donatur Ya Yang Kami Untuk Donatur Ini Tidak Kami Florkan Di Rapat Tidak Karena Nanti Akan Ada Yang Nyusul 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 Lagi Tidak Mampu Kalau Ini Internal Kami Yang Jelas Dua Itu Saja Diikutkan Tapi Gratis Sama Sekali Itu Kapan Akan Menghubungi Donatur Kalau Donatur Ini Kita Sudah Bicara Kemarin Sama Donatur Cuma Saya Bilang Saya Donatur Tepat Jadi Sebenarnya Tidak Bermasalah Kalau Sama Donatur Dari Dalam Dari Luar Hanya Pengen Etiket 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 Dari Wali Murid Ini Karena Bersama Di Musawarakan Dulu Bersama Kalau Donatur Memang Itu Dari Apa Itu Komunitas Di Yayasan Sediri Karena Kami Yayasannya Yayasan Muslimat NU Jadi Dari Bapak Bapak Warga NU Seperti Itu Artinya Sudah Ada Apa Namanya Rancangan Rancangan Alternatif Dari Budewi Kira-kira Dari Ketika Alternatif Itu Tintak Lanjutnya Mau Seperti Apa Ini Kesimpulannya Hasil Akhirnya Saya Pengen Yang Dua Orang Ini Tetap Berangkat 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 Tinggal Nanti Dilihat Hasil Dari Keputusan Rapat Mau Digotong Bareng Akhirnya Kita Menggunakan Donatur Kalau Tidak Ada Kesepakatan Dari Rapat Tidak Mau Menggotong Wali Murid Ini Kan Kasian Kalau Tidak Ikut Iyalah Itu Nanti Kita Alternatif Terakhirnya Adalah Dengan Donatur Sekolah Bergerak Baiklah Bu Dewi Tadi Sudah Apa Namanya Bu Dewi Sudah Menyimpulkan Bahwa Harapannya Kedua Anak Itu Bisa Mengikuti Dengan Subsidik Atau Dipotong Bareng Potong Loyong Kemudian Alternatif Yang Kedua Yang Mau Diselesaikan Adalah Menghubungi Donatur Dari Luar Lembaga Namun Pada Prinsipnya Sekolah Berpengharapan Bahwa Semua Siswa Itu Bisa Mengikuti Kegiatan Akhir Tahun Untuk TK Yang Dipimpin Oleh Bu Dewi Begitu Begitu Bu Dewi Kita Kira-kira Bisa Ketemu Lagi Kapan Apakah Minggu Depan Seminggu Lagi Kita Melihat Perkembangannya Apa yang Hasil dari Rapat Yang Dilaksanakan oleh Sekolahnya Bu Dewi Untuk membahas Kegiatan Tersebut Tapi Minggu Depannya Saya hanya Bisa Dua hari Yang saya Bisa Selasa Dan Tamis Komunikasi Lagi Terima kasih Salam Salam Dan Bahagia Terima kasih Terima kasih selamat menikmati